Subscribe Bagian Yang pertama ada yang namanya adalah Point of shoulder Point of shoulder adalah Dalam istilah penamaan Tubuh Point itu adalah titik Jadi titik pada bagian shoulder Adanya adalah pas di bagian bahu Bagian depan Oke Ini adalah titik Ada tulang humerus disini Makanya beberapa penamaan pun juga disebutnya adalah Ini adalah tuber humeri Kenapa? Karena di dalam osifikasi penamaan pertulangan Tuber penonjolan itu diistilahkan sebagai tuber Jadi bagian ini kita sebutnya Selain point of shoulder Nama lainnya adalah tuber humeri Oke Kemudian ada bagian disini adalah Solder blade Atau bagian terlebar dari bahu Oke Kemudian di bagian atasnya tadi ada yang namanya adalah Top of shoulder Atau withers Oke Kemudian ada bagian lekukan Setelah tulang Ini adalah tulang skapula Atau tulang belikat pada manusia Kemudian ada Lakukan di bagian sini Ini yang kita sebut sebagai Krop Oke Kemudian Bagian atasnya Bagian punggung belakang Atau bagian ini kita sebutnya secara keseluruhan adalah Back Oke Yang dimana bagian back ini terdiri dari dua Bagian Oke Back ini dibagi menjadi dua Yang pertama ada yang namanya chain Chain itu mulai dari top of shoulder Sampai ke bagian titik Tengah Punggung Yang dimana titik tengah punggung ini Dapat kita ketahui melalui Palpasi bagian rusuk Oke ini adalah bagian rusuknya Kita palpasi bagian rusuknya Kita Cari bagian rusuk terakhir Kalau kita pegang Dia masih keras Itu tandanya dia masih Tulang Rusuk Kemudian kita pegang ke belakang Kalau di bagian belakangnya Sudah tidak ada lagi pengerasan Maka ini adalah tulang terakhir Oke Nah ini adalah rusuk terakhir Kita palpasi sampai depan Setelah kita ngikutin bagian arah rusuknya Kemudian Setelah pada bagian sini Kita tarik ke atas Nah Ini adalah bagian titik tengah dari punggung Oke Kalau pada tulang yang kurus Akan terlihat perbedaan posisinya Terlihat penonjolannya Nah Batas antara chain dan loin Pada bagian back Kalau bagian back ini secara keseluruhan Kalau chain itu adalah bagiannya Dari mulai top of shoulder Dari mulai bagian atas Sampai bagian tengah Atau titik rusuk terakhir Ini adalah bagian yang kita sebut sebagai chain Kemudian ada bagian yang namanya loin Loin itu adalah dari mulai paling depannya Rusuk terakhir Oke Sampai ke bagian pertemuan antara pinggul kiri dan pinggul kanan Ini adalah bagian atau area loin Makanya kalau kalian di rumah pernah makan daging Oke khususnya stick yang berasal dari daging strip loin Diambil dari bagian sini Pada tenak hidupnya kita sebut sebagai bagian loin Oke Kemudian dilanjutkan Setelah bagian back Kemudian ada bagian yang namanya Rusuk atau kita sebutnya ribs Oke Nah ribs ini ada four ribs Four ini menandakan posisi depan dan belakang Depan itu diistilahkan dengan four Belakang itu diistilahkan dengan rear Jadi four ribs adalah bagian rib bagian depan Kalau rear ribs adalah bagian dari rusuk paling belakang Oke Ini keseluruhan adalah bagian ribs Oke Selanjutnya ada yang namanya adalah hook atau hip Nah hook atau hip ini adalah bagian pinggul Penonjolan pinggul Nah pada tulang pinggul ini disebut juga sebagai tulang koksei Nah tulang koksei ini Kalau dia ada penonjolan Tadi di dalam osifikasi penonjolan itu kita istilahkan atau kita sebut sebagai tuber Nah karena bagian pinggul ini adalah tulang koksei dan dia menonjol Maka ini disebut juga sebagai tuber koksei Atau tulang pinggul Oke kemudian Dilanjutkan Oke ada bagian yang namanya nanti bagian perut paling besar Ini yang kita sebut sebagai nanti barel Oke barel ini adalah garis Oke yang melingkar di bagian perut paling besar Cara menentukan perut paling besar tadi Posisinya tepat di bagian perbatasan antara coin dan bagian chain Eh bagian Iya chain Oke ini adalah batas untuk nanti mendapatkan nilai yang namanya barel Sudah masih di bagian badan Oke kemudian berikutnya ada yang namanya adalah earth grip Oke earth itu adalah jantung Jadi ini adalah jalur atau garis jantung Nah sama seperti pada badan kita Jantung ini posisinya ada di bagian dada Nah ini adalah bagian dada dari sapi Jadi posisi jantung ini ada di bagian rongga dada Jadi kalau kita buka disini nanti ada posisi jantung Oke sehingga yang menentukan atau kita sebutnya adalah lingkar dada Melingkar pada bagian dadanya Tepat di belakang dari point of elbow Oke di belakang dari shoulder Ini kita lingkarkan dari kiri ke kanan Ini yang kita sebut sebagai heart grip atau lingkar dada Nah selain dari lingkar dada ada yang namanya adalah mamari fels Atau saluran mamari atau saluran susu Nah ini biasa kalau pada bagian perut Ada bagian seperti urat yang dia menonjol Apalagi pada saat dia sedang menyusui atau setelah melahirkan Maka dia akan membentuk urat yang lumayan besar Nah ini yang kita sebut sebagai mamari fels Oke saluran mamarinya Kemudian ada yang namanya milkwell Atau pusat dari mamari fels Kemudian berikutnya ada yang kita sebut sebagai ambing Oke nah ambing sapi ini terdiri dari satu ambing Oke ambing ini istilah lainnya adalah other Oke nah other ini dibagi menjadi bagian depan dan bagian belakang Untuk depan tadi pengistilahannya kita sebut sebagai forward Untuk belakang kita sebutnya sebagai rear maka pada bagian ambing terdiri dari ada Four other atau ambing bagian depan dan ada rear other atau ambing bagian belakang Nah depan belakang ini dipisahkan oleh yang namanya puting Jadi nah puting ini kita sebut sebagai tit Nah pada tenak sapi dia memiliki empat puting Nah dimana setiap putingnya ada dua di depan Satu kiri dan satu kanan dan dua di belakang satu kiri dan satu belakang Sehingga jumlah puting pada sapi ini terdiri dari empat puting dan satu ambing atau satu other Oke ini adalah bagian dari belakang Nah kalau pada tenak jantan ini adalah tempat penggantungan testis Oke atau disebut juga sebagai kot Oke tempat penggantungan pada bagian perut belakang itu kita sebutnya sebagai kot Oke atau garis perut ini juga kita sebut sebagai belly Oke ini adalah bagian-bagian tubuh dari badan tenak Oke kita kalau sudah di bagian depan kita lanjut ke bagian belakang Sampai jumpa di video selanjutnya